Usaha di bidang peternakan ternyata bukan hal yang sulit dilakukan Syaratnya peternak harus bisa memilih dan mengetahui jenis hewan ternak yang mudah dipasarkan Salah satunya adalah ternak ayam joper atau ayam jawa super Jenis ayam silangan ayam jawa atau ayam kambung ini menjadi jenis unggul dan memiliki potensi bisnis yang menghiurkan Ini sejalan dengan tingginya permintaan daging ayam kampung terhadap pesatnya bisnis kuliner berbahan dasar ayam Peternak jenis ayam jawa super memiliki perputaran uang yang lebih cepat karena waktu pemeliharaannya cenderung lebih singkat Jika ayam kampung biasa dengan ukuran bawah 1 kg per ekor membutuhkan waktu 7 hingga 8 bulan Pemeliharaan ayam joper hanya membutuhkan waktu 55 hingga 60 Keuntungan bersih yang didapat dari peternak ayam joper jika dirata-rata per 100 ekor mencapai 250 hingga 350 ribu rupiah Tingginya permintaan ayam joper ini juga di amini pemerintah Kabupaten Sleman yang kini juga tergerak Untuk menggalakkan ternak ayam jenis joper melalui dinas pertanian Bahkan peternakan ayam joper saat ini telah berkembang di sejumlah wilayah di Sleman Yang murni baru lebih 75-80 kg Tapi kan 8-8 bulan baru menyampe itu Pak Kalau ini kan 2 bulan sudah menyampe 1 kg Nah yang murni disilainya Jowo biasanya 6-7 bulan baru menyampe 1 kg Pak dengan FCR sekian itu kira-kira keuntungan per ekornya berapa? Ya kira-kira sekitar 250 sampai 350 lah Antara itu tergantung nanti kematian dan sebagainya Per 100 Ya per 100 Itu dari 250 ribu sampai 350 ribu Kemarin saya 1.500 Untungnya 4.700.000 Ternak ayam joper diharapkan mampu menjadi solusi usaha Sehingga akan membantu mengurangi angka pengangguran di Sleman Mereka yang berminat disarankan untuk menjalin kerjasama dengan kooperasi Untuk memudahkan perolehan bibit, pakan hingga pemasarannya Dinas pertanian juga membuka konsultasi gratis bagi mereka yang berminat Untuk beternak ayam joper Hariat Maja Jogja TV